...apalagi perbankan ya, yang dalam ini mendapatkan percayaan dari pemerintah adalah Bank BNI. Satu-satunya bank yang berani di Bondoso menguncurkan jadwal 50 juta persen, itu tanpa anggunan. Apa itu nomor? Tanpa anggunan, ini perlu dikasih apresiasi untuk Bank BNI. Karena beliaunya sangat antusias dan sangat ambisi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat petani, khususnya petani korang di Bondoso. Nah, termasuk dari Pak ADM juga memberikan support yang sangat luar biasa menyampaikan peluruh petani yang bisa ditangani korang. Dengan catatan kita harus berkelompok dulu LMDH, dan harus jelas legalitasnya baik mulai dari keterangan kepala resa, keterangan semua pihak yang terlibat dalam petani itu, supaya jelas. Jadi dalam arti pencairannya nanti tidak ada ganjalan sesuai dengan standar ukuran. Aturan yang ada itu bisa langsung dijelaskan oleh pihak Pak. Tadi itu ada berapa kelompok di Bondoso? Menurut informasi, yang saya tahu, ada lima kelompok. Yang satu, yang kelompok saya sendiri, yang diwiliki nama kelompok nangit orang sumber tengah Bondoso. Nggak tahu yang lain namanya, saya nggak tahu. Nah, itu isi yang berbadan hukum sudah ada berbadan hukum? Kalau punya saya, berbadan hukum. Nggak tahu kalau yang lain. Yang lain saya nggak tahu. Apakah itu sudah berbadan hukum atau belum. Tapi kalau punya saya, sudah resmi, sudah mendapat nomor berbadan hukum, sudah terdaftar di pemerintah, sudah masuk di Bagus Bangun. Kalau yang dari saya, sudah mutlak, lima orang anggota saya sudah mendapat pencairan dana pengelolaan lahan yang kurang lebih memindahnya 8 juta lebih. Dan itu pun sudah diproses pengelolaan lahan-lahannya, tahap demi tahap sudah dilahui. Cuma nunggu bibit masih di kelompok saya itu, di kelompok nangit orang sumber tengah Bondoso. Karena bibit yang dikirim kemarin itu terkesan kurang bagus. Mereka meragukan untuk mengambil dan melakukan penanaman karena mereka menanggung utang lima pendidikan. Yang dari Badimu. Ketika kualitas kurang bagus seperti itu, apakah itu akan dikembalikan atau baik? Dikembalikan, dikembalikan. Meskipun Pak Luki mendukung selaku Kepala Bank, harus dikembalikan. Karena Pak Luki selaku Kepala Bank berpihak pada petani dan kelompok. Karena apa? Kelompok dan petani harus bertanggung jawab mengembalikan modal di saat jatuh tipu 1 tahun sampai 18 bulan. Harga pasarannya berapa harga ini? Kenapa? Harga pasarannya per kilo ini? Kalau harga pasarannya, apakah itu yang Anda tanyakan itu menyangkut bibit atau menyangkut umbi produksi? Kalau umbi produksi, menurut informasi kemarin itu Rp7.300.000, pabrik yang ada di Dewa Timur. Kalau harga bibit yang dikirim itu berapa harga ini? Kalau harga bibit yang dikirim kemarin, isi 2-3 itu Rp18.000.000. Maksudnya isi 2-3 dalam 1 kilo. Rp18.000.000. Berarti lebih mahal. Kenapa? Lebih mahal, Pak. Bukan lebih mahal. Memang harga bibit memang lebih mahal dari umbi produksi. Rata-rata. Belum, menurut saya Anoko. Kalau tidak, nanti saya mau ngomongi Pak Endri. Pak Endri, mau makunya abisun, tengah-tengah 8 gitu, mari ya. Ini ada apa-apa jam 7 kita di sana sudah. Rata-rata. pahам-paham-paham. Terima kasih.